Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel Agrivel de la Vega Oke guys, musim hujan kayak gini Aku iseng-iseng posting status angsele Ataupun skuteng di social media Ternyata malah kebanjiran order Nah, karena memang makanan ini cocok banget Disajikan di musim hujan dan juga tengah malam Jadi orderannya pasti larisnya itu setiap musim hujan Dan juga minta diantaranya malam-malam Ini cara membuatnya gampang dan juga simple banget Dan juga bahan-bahannya mudah didapatkan di pasaran Selain dijadikan makanan ataupun cemilan keluarga di rumah Dan juga ide jualan Manfaat dari angsele ataupun skuteng itu banyak banget Dan juga bagus banget untuk kesehatan Makanya ini langsung laris banget di order Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Pastikan kalian udah cek kolom deskripsi Atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul Karena di deskripsi ini Aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video Selain itu di deskripsi ini juga Udah aku cantumkan link pembelian Untuk bahan baku, perintilan dapur, kukwer Dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video Nah ini linknya tinggal kalian klik aja Dan semua link ini udah aku kategorikan Berdasarkan kategorinya masing-masing Seperti bahan baku, perintilan dapur, kukwer Dan juga elektronik dapur By the way, ini bukan aku yang jualan ya Tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan Ataupun toko yang pernah aku beli Untuk membeli semua kebutuhan di video Khusus untuk produk mito elektronik dan staying cookware Pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan disini Karena ini merupakan link toko resminya Staying cookware dan juga mito elektronik yang asli Ataupun yang resmi Supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original Dan di link pembelian ini Ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai Yaitu Shopee dan juga Lazada Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 10 lembar roti tawar yang sudah dipotong-potong kecil kayak gini Kemudian 100 gram sagu mutiara 150 gram kacang hijau Dan 250 gram kacang tanah yang sudah disangrai Langkah pertama kita rebus dulu sagu mutiara dan juga kacang hijaunya Kedalam air yang sudah mendidih Dan kita gunakan metode 5, 30, dan 7 menit Yang tujuannya untuk menghemat gas Dan untuk memasaknya ini aku gunakan 2 saucepan Yang pertama saucepan onyx series dan juga saucepan glow pan series Untuk panci yang onyx series ini terbuat dari granit Sedangkan yang glow pan series terbuat dari marble Dan keduanya sama-sama grey blonde coating dari Jerman Yang dijamin super duper anti lengket Nah kalau sudah direbus selama 5 menit Langsung aja kita matikan api kompornya Diaduk dulu sebentar Kemudian ditutup dan diamkan selama 30 menit Setelah didiamkan selama 30 menit Ini sagu mutiara dan juga kacang hijaunya belum mateng Tapi sudah mengembang Nah kalau sudah seperti ini kita aduk dulu sebentar Setelah itu kita rebus lagi selama 7 menit Setelah direbus sekitar 5 menit Kita siapkan 2 sendok makan sagu atau tapioca Kemudian larutkan dengan air secukupnya Lalu tuangkan ke dalam panci yang berisi sagu mutiara Kemudian diaduk sampai tercampur rata Dan sampai sagu mutiara-nya mengental Kalau sagu mutiara-nya sudah mengental Langsung aja kita matikan api kompornya Sedangkan untuk kacang hijau Jangan dimasak sampai kacang hijau-nya pecah semua Jadi kalau sudah ada yang pecah-pecah Sebagian kayak gini Langsung aja kita matikan api kompornya Karena ciri-ciri angseli ataupun sekuteng itu Kacang hijau-nya masih utuh Gak seperti bubur kacang hijau yang kacang hijau-nya itu pecah semua Nah kalau kacang hijau-nya sudah empuk Tapi belum pecah Langsung aja kita angkat dan tiriskan kayak gini Langkah berikutnya untuk membuat susu jahe Ini aku siapkan 250 gram jahe biasa Kalau mau pakai jahe merah cukup 100 gram aja Kemudian 250 gram gula pasir 1 kaleng susu kental manis Boleh pakai merek apa aja Dan 3 liter air Oke langsung aja semua jahe-nya kita masukin ke dalam gelas chopper Karena akan kita haluskan pakai chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 Yang aku fungsikan sebagai blender Nah berbeda dengan blender Kalau blender itu untuk menghaluskan bahan makanan harus menggunakan air Supaya bahan makanannya bisa halus sempurna Sedangkan kalau chopper tidak perlu ditambahkan air pun bahan makanannya bisa halus sempurna Dan kalau pakai chopper Mitochiba ini cukup dengan hitungan detik aja Bahan makanannya bisa langsung halus seperti ini Oke setelah dihaluskan langsung aja jahe-nya kita tuangkan ke dalam panci Kemudian tambahkan gula pasir dan 3 liter air Setelah itu aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai mendidih Untuk memasaknya ini aku gunakan diamond casserole diameter 24 cm dari Steng Cookware Dengan 7 lapisan granit krebon coating dari Jerman Yang dijamin super duper anti lengket Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Kapasitas 4 liter Dan bisa digunakan di kompor induksi atau kompor listrik Maupun di kompor gas biasa seperti ini Setelah air jahenya mendidih kayak gini Masak selama 5 menit supaya sari jahenya keluar Kemudian kalau udah dimasak selama 5 menit Baru kita tambahkan susu kental manis 1 kaleng Ini aku pakai yang kalengnya itu kemasan sekitar 500 gram Dan boleh pakai merek apa aja Kemudian diaduk sampai tercampur rata Dan masak sampai mendidih Oke kalau susu jahenya udah mendidih kayak gini Jangan dimasak terlalu lama Supaya susunya tidak pecah Jadi langsung aja kita matikan api kompornya Dan diaduk-aduk dulu sebentar Langkah berikutnya kita kemas dalam tin wall Atau mangkok plastik ukuran 300 ml Untuk roti tawarnya kita tambahkan sekitar 2 sendok makan Sedangkan untuk sagu mutiara Kita tambahkan sekitar 1 sendok makan Atau semua bahan yang udah disiapin tadi Ini langsung kita bagi habiskan Jadi 20 cup atau 20 mangkuk Oke untuk kacang hijaunya juga sama Kita tambahkan sekitar 1 sendok makan Atau dibagi habiskan jadi 20 cup Dan untuk kacang tanahnya juga sama ya Ini kita tambahkan sekitar 1 sendok makan Atau sesuai aja dengan orderan si pembeli Karena ada pembeli yang gak suka pakai kacang tanah Dan ini dia hasilnya Kalau semua bahan pelengkapnya sudah dikemas dalam cup Kalau udah kayak gini bisa langsung disiram air susu jahe Ataupun air susu jahenya bisa dipisah Jadi kalau dipisah ini langsung aja kita tutup rapat Langkah berikutnya sebelum disajikan Pastikan susu jahenya udah disaring dulu kayak gini Setelah itu langsung aja kita kemas susu jahe tadi Kedalam plastik ukuran 7 x 20 cm Dituangkan sekitar 150 ml Kemudian diikat kuat Oke sekarang bisa kalian lihat ya Untuk takaran 150 ml susu jahe Yang dikemas dalam plastik ukuran 7 x 20 cm Setelah dituangkan Ini pas banget dengan ukuran cup 300 ml Beserta dengan pelengkap angsle Ataupun sekutengnya Oke kalau susu jahenya udah dikemas plastik semua Langsung aja kita pasangin sama pelengkap angsle atau sekutengnya Kemudian kita kemas dan siap dikirim Untuk harga jualnya angsle ataupun sekuteng ini Satu cupnya bisa dijual dengan harga 10.000 rupiah Atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Angsle atau sekuteng ini bisa tahan 1 hari di suhu ruangan Kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 5 hari Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu Dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Selamat mencabalai